Terima kasih telah menonton! Oh iya bro! Tes urin saya bapak, ayo tes urin sekarang yuk! Nah makanya yuk sekarang yuk! Aul, aul, ini waktunya kamu katanya mau sauna Oh iya bener! Ya udah siapin tuh air rebusan daun singkong Ya kan dia mau jatuh Hai guys! Heeey! Kaget! 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 Lu kan gak ketutup, gak ketutup lu lu Kayaknya surprise lagi Kenapa anda ke kantor ini lagi? Kenapa? Kalian belum tau ya? Kantor kalian ini katrok Hah? Astaga Kenapa? Karang aja lu baru nongol Bilang katrok Betul! Heeey! Jangan lu iain dong! Kok saya didukung? Saya pernah ngatai Tidak, saya melihat perjalanan saya, saya kan intel sudah lama Intel itu apa sih? Internasional, nation Pasti! Ini udah nemu yang baru Udah beda Saya mikir kemarin apalagi, apalagi Akhirnya dapet Internasional nation T-nya Territory Environmental L-nya? Lifestyle Wow! Keren sih Keren sih Keren sih Gua baru tau intel ternyata berhubungan dengan gaya hidup Yang penting keren penyebutannya Eh bener, tapi bener loh Berhubungan dengan gaya hidup kan suka macem-macem Ada jahitkan nasi goreng Oh my god Iya Tapi tujuan anda apa? Karena anda udah di karya kepentingan Kalo saya lihat ya, dari fashion pun juga kalian lihat ya Beda banget sama saya kan? Iya sih Udah keliatan ketinggalan jamrut sekali Caman Ketinggalan jamrut lagi nyanyi surti, eh eh ketinggalan Ada emang band manggungnya jarang Kan kalo manggung tetep ditempat mas Gak pernah jadi nak band sih Pernah dicagur, gak laku Iya 500 ribu Emang ada masalah apa sih sama kinerja kamu paling buruk saya nilai Eh mas jangan sembarangan mas Ini adalah intel terbaik di kantor kita Betul Walaupun sering salah nangkep Ya itu namanya gak kompeten dong Tapi dia kalo nyamar jadi apa-apa Keren mas gak keliatan Ini sekarang lagi nyamar nih Jadi apa pulpen Waduh susah banget Susah banget nih Dia bisa nyamar jadi galor, jadi kipas Saya adalah pulpen Tapi tintanya harus dikocok dulu Tinta apa tuh warnanya Kak saya izin ya balik lagi ke rumah saya ya Gak usah kemana-mana Kok tahanan bisa keluar-keluar begini Santai disini ma Santai disini ma Udah gak kondusif ini menurut saya sih Engga Emang di kantorannya gak ada urusan sendiri Ini kantor sini kan ada urusan Biar kami yang selesaikan Cuma mau tanya kamu tuh bisa nya apa sih Setiap ada masalah disini saya ditugaskan untuk menyelesaikan kasus Itu sudah kemana-mana beritanya Tapi kalo menurut saya kamu tuh Liat mata saya kemana Padahal gak ke kamu Ternyata ke sana kan Barang mata saya kesan Berarti pak bisa dikocok Kenajar ya Hah? Itu jatohnya bapak Namanya bukan menipu Kata bapak jarang Kalau jaringan ke tengah Udah bapak gak usah Bukan Bukan ngajakin tos bapak gak usah ke kantor ini Saya juga mau ngajak kerjasama Karena saya ini Saya macem imun Imunis Amunis Asumini Saya nyobain Amunis ini baru untuk kantor ini Tapi komandan pasti gak setuju Pasti komandan milih Andika Gak mungkin Komandan Loh kok datang lagi Loh kok datang lagi Ngapain dia kemari Kok gak ada musiknya ya? Baget musiknya kan Eh kemana dia Agaknya soalnya pindah-pindah dia Loh kok datang lagi Loh kok datang lagi Enak lagunya laman-laman Oh baru bisa Neng 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 Lagi 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 Dan Ini kenapa ada disini Ini nih Kenapa datang lagi kesini Saya kan intel dan International Nation Tidak usah saya udah tau itu Apa International Economical International IEI dong IEI IEI Wendy Siap dong Dan juga Kiki Saya mendapat informasi dari pusat Bahwa memang sodara Desta ini Dia intel yang terbaik Saat ini Bisa-bisanya komandan memuji orang lain Di depan anak gua sendiri Eh 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 Biar keliatan kamera Kan ada teknologi Gak takutnya zoomnya kurang bagus Kok Ngeremin orang tua loh Bisa Mas Bo Kasih tau Mas Bo Senior banget ya sampe Udah capek banget Eh Apakah komandan memuji dia Udah karena dia anggota prediksi Wah Iya juga Ia juga Oh 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 Tapi tanpa kerja dia bagus Iya Iya Kemarin dia pernah disuruh mengintai anak ayam turun sekote Kenapa menandang nyanyi Dia mengintai Dia langsung dapet Itu luar biasa dia Di tanpa alat kayak kamu harus menyamar Dia bisa Lah kalo yang namanya nyamar Harus menggunakan alat komandan Iyalah Bagaimana proses Eh Kasus Proses Kasus forum penyebar beritawak Udah anda selidiki Pelos kebetulan Bagus Wah kan harusnya udah baru bagus komandan Dia gak menyelidiki aja Iya Itu pasti ketangkep Gimana dia menyelidiki Sebenernya dia salah jawab kan Saya sendiri bingung kok Anggota kesan Iya Tapi itu bagus Iya kan Betul Anda bagaimana? Saya belum Aduh Saya kecewa sama kalian Deadline kita hari ini Apaan lu Tiba-tiba haho lu Dan Gak bisa gitu dong dan Apanya gak bisa begitu Iya Jangan baru berdata dulu Tapi kalian kurang cepat Cek begitu saya kasih perintah Langsung Andika Anda sekarang makin lambat Andika Dulu anda jago menyaman Sekarang mana samaran-samaran itu Kasian komandan Kok kasinya Kok kasinya Orang propertinya Ya udah kalo gitu komandan Komandan selesaiin deh masalah Andika sama Desa Hah? Abis lebaran disusun sama dadan Apa tuh? Saya mau bikin laporan dulu buat disusun komandan Wah Sekarang kita masuk ke quiz TTBM Tebak-tebak biji mata Wah Aduh Terima kasih Tebak ya Kira kemana yuk Ke depan Samping kanan Merem Salah Putih Wah Wah Hahahaha Aduh Satu lagi Wah 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 Laporan Pak Ya dari mana? Laporan Pak Ini kita lagi collab Pak namanya Lapor Show Hahahaha Hahahaha Ehh 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 Kenapa je Hahahaha Tadi Tidak meinah Tadi tamunya dibilangnya Jessica Mila Ehh 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 Aca basah Ehh 3 tahun masih mau ngintip aja Masih pengen Hahaha Simana J traditions Ehh Nanti kamu ada net bulu tangkis gak? Saya mau gimmick-gimmick gitu. Ikut di match gitu. Itu nanti, itu nanti. Biar pas gitu loh. Gini aja, ini kan kebetulan datang. Ada yang mau diurus? Iya saya mau laporan. Oh laporan netnya berapa? Ini kenapa kita bertiga disini ya? Tiga bertiga, jangan suka marah. Ini mau laporan. Saya tuh abis di fitnah di forum. Saya itu selebgram, tau saya gak? Enggak tau, enggak tau. Saya terkenal loh. Saya punya anak-anak lucu. Tapi saya gak tau. Katanya gitu. Bukan saya, bukan saya. Jadi saya menurut fitnah. Biar lebih lanjut, kita tes urin dulu ya. Bersih bro. Bersih bro. Untungin dari tadi ngacu soalnya. Dari tadi ngacu ngomongnya. Dari tadi ngacu. Tuh ketawa-ketawa sebenernya. Ini yang sering ada di Instagram nih. NG story. Insta story. Koko mana NG sudah pernah laporan. Nama dia nih. Katanya gak diurus dengan baik. Di tempat dia tuh gak bagus. Yang di sana itu? Kamu gak diurus. Ya ampun lah satu lagi Vincent. Zer. Masuk. Gak ada. Gak ada. Tindah. Jadi kamu pencemaran nama baik. Sudah ngelapor ke dia. Tapi gak diurus. Iya pokoknya di pos polisinya tuh udah dia. Tuh gimana bisa dicapin tel terbaik. Parah loh. Parah loh. Parah loh. Mungkin Bapak bermasalah. Tapi mohon maaf. Dengan siapa? TNZ. Mbak NZ kita tesurin dulu ya. Masih aja loh. Masih aja loh. Gitu loh. Ya udah berhenti. Ini buktinya temen sendiri aja gak diurusin komandan. Desta. Saya sudah membagak-bagakan anda tadi. Tapi ternyata seperti ini. Saya pun malu pak. Cekrek. Eh. Cekrek dari dia. Yang atur cekreknya. Gak bisa dari gua gak bisa. Gak bisa. Bang dulu baru cekrek. Mbak NZ saya perlu data lebih lengkap lagi. Untuk mengetahui permasalahan anda. Bisa minta tolong? Apa? Ini gak bisa keluar nih. Enggy boleh. Saya gak perlu tesurin saya bapak. Ayo tesurin sekarang yuk. Nah makanya yuk sekarang yuk. Lu nungguin urinnya apa prosesnya? Enggak prosesnya kan saya gak mungkin melihat. Didampingnya sama petugas yang wanita. Saya bisa. Gak usah. Gua pikir perebutan prosesnya, gak ada. Kayaknya hanya menunggu hasilnya. Oke Mbak Enzy story ya, bisa diceritakan krolonogi... Krolonogi... Kronologis. Apa? Kronologis. Krolonogis. Pelan-pelan, pelan-pelan. Perkata. Kro... Kro... No... Lo... Gis... Kronologis. Krolonogis. Kro... 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 No... Kro... 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 Masih ada salah. Jadi... Kayaknya mantep banget gitu ya. Jadi Enzy... Enzy ini termasuk salah satu daftar Influenza... Influenza! Influenza penyakin! Tulis jamak aja. Maksudnya di... Jangan influencer dong. Kebalik! Kebalik! Oh iya bener. Jangan dicoret kemandan. Ditipek aja Wen. Waaah... Aduh... Waaah... 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 Mau kemana botak? Jadi Enzy ini salah satu daftar Influenza yang dibully dan mendapat ujaran kebencian dari forum tersebut. Iya... Iya... Benji? Ayo ke toilet dulu. Diisi dulu. Hahaha... Banyak balik! Hei! Kalau tahu urin tuh kecil aja cukup. Sama tahu dia tiga bulan gak kencing. Saya standby aja ya. Cepat tahu. Hehehe... Anda ini lagi dibicarakan loh di sosmed dan juga terlibat di acara fashion di New York. Iya. Gimana cintanya bisa tergabung di mana? Bentar Bapak jadi nanyainya yang mana dulu nih? Ikutin aja ya pak cintanya. Hahaha... Saya tinggung. Saya tinggung. Bapak nanyainya yang mana? Ya ini yang saya tanyakan. Ya Bapak pertanyaan pertama belum dijawab. Iya... Jadi jangan mudah terbujuk oleh kata-kata saya. Oh ini jebakan. Oh ini jebakan. Jadi ditawarin aja sama dari pihak brand itu. Anda ditawar. Iya. Ditawarin. Ditawarin untuk datang support brand local di New York Fashion Week. Gitu. Jadi ada fashion show tuh bagus. Berapa lama di New York? Di New Yorknya 10 hari. Di LA-nya 13 hari. Ini tadi disertai foto juga. Coba kita lihat ya. Perkas-perkasnya sudah dilengkapi Kiki. Dan wajahnya NC juga terpampang di Times Square. Di Times Square ini ya? Iya. Billboardnya. Ini saya pernah kesini nih. Saya belanja waktu itu disini. Di Disney ini. Saya pernah ini. Ya udah terus kenapa? Waktu itu saya beli sepatu Mickey Mouse. Sepasang buat anak saya. Ini disini disini. Ini pintunya masuk sini. Maksud itu? Iya. Harganya berapa waktu itu beli sepatu? Sebelas tiga. Sebelas tiga. Sebelas tiga. Sebelas juta. Sebelas ribu. Berapa? Sebelas tiga dolar. Bisa langsung aja kan? Oke. Oke. Saya tanya-nya langsung ya. Gimana nih? Gimana sih? Sebelas tiga dolar. Sebelas tiga dolar. Iya. Iya. Aku dapet privilege untuk ada di Times Square juga. Di Billboard ya. Times Square itu kan banyak tuh. Billboard-billboard disitu. Iya kan? Nah orang-orang yang datang kesana. Nih teman-teman yang datang kesana. Influencer ada artis juga. Itu dapet kesempatan. Gimana rasanya mukanya di Pampang di Times Square? Senang banget sih. Karena kan senang banget ya. Karena cuma 10 menit kan ada disitu. Jadi kayak cuma bentar banget. Pernah kebayang gak dalam hidup seorang NZ yang tadinya punya karir sebagai penari api? Apa dia penari api? Penari api? Penari api? Bener. Coba ceritakan. Ceritain dong. Iya senang aja gak menyangka ya. Karena kayak kutus. Oke oke. Ada... Ada... Kalau orang makanya tuh emang emosinya naik turun. Emosinya naik turun. Gak apa-apa. Saya lagi... Saya lagi liatin nih. Saya lagi pantau aja dari tadi. Saya stand by. Abis nangis ketawa lagi. Kenapa penari api? Enggak. Jadi emang... Ini emang harus dikasih musik-musik sedih. Enggak. Ini juga gak sengaja. Emang pemain keyboardnya lagi sedih. Bukan kamu. Aman. Kamu cerita aja. Berarti main api. Enggak. Jadi tuh aku apa ya namanya kayak ke jebak gitu. Jadi ada iklan. Iklan karnaval. Apa karnaval gitu. Karnaval oke. Terus abis itu aku dibilangnya jadi... Yaudah NZ dateng ya dibayar cash sekian buat apa sih tempat rekreasi lah besar di Jakarta. Terus dateng ya acara karnaval kiranya kan. Gak taunya aku dipakein baju kayak alala Brazil gitu. Oke. Silver-silver gitu. Tiba-tiba keluar-keluar langsung dikasih kayak yang buat debus itu loh Kak. Ada api. Kayak api. Uang. Uang. Kok uang? Nah biasa buat debus uang kan. Nebus. Nebus. Sorry sorry sorry. Kira lagi beneran. Gua pikir ada api di baku. Gua dateng lagi. Eh kita lagi mau ngelupain lagu-lagu dia lu nyanyiin lagi. Gua tuh support temen-temen. Gua mulai pasti ngeliat kan. Iya. Makanya pasti abis. Enzai. Enzai. Engzai. 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 Harus menjaga profesional. Anda orang yang menenangkan sekali ya? Menenangkan sekali. Bisa cerita baik-baik ya? Oke. Kak geli banget Kak. Oke mau yang lain? Enggak. Pasti ditenangkan dengan ngobrol. Kalau mau gitu. Mohon maaf kalau mana nih saya minta izin. Iya. Ternyata bukan cuma Enzai. Bapak juga tesur ini. Kusah yang ngomong parah pak. Tes saya pak. Asik. Ketahuan banget saya pak. Gak ada perlawanan. Eh. 9 tahun. Nundas. Tadinya mau niatnya nunda setahun. Tapi keterusan ke anak kerja. Gak tau ya gak berhasil. Tiba-tiba udah 9 tahun. Akhirnya aku 2019 kuliah gitu. Karena emang udah janji sama diri sendiri. Mau tetep sarjana. Selesai sekarang? Sekarang udah semester 5. Tapi anda sampai hari ini. Hal yang tertunda udah bisa dijalani lagi. Iya. Tapi pasangan. Belum ada yang anda jalani. Apa gara-gara orang ini? Tidak. Karena katanya harus ketertu dari dia. Emang apa harunya nih? Masa pasangan anda harus ketertu dari dia? Emangnya dia mbahnya? Saya ini temen bapaknya. Oh ya maaf maaf. Maaf ya om. Maaf ya om. Maaf ya. Maaf ya. Saya menjaga dia aja. Iya iya om. Enggak bukan restu. Sebetulnya lebih kepada apa ya. Dia ini kan orangnya sangat rentan. Hmm. Orangnya sensitif. Hmm. Dia terus dapet pasangan yang pas banget. Saya jagain dia. Sebagai kakak. Sebagai kakak. Sebagai kakak. Sebagai kakak. Sebagai kakak. Iya 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 iya. Tapi NG seneng gak di jagain sama kakak-kakaknya yang mau kakak-kakaknya gini-gini? Usah coba-cetet, kasurin boleh. Sudah pak. Sudah udah ya. Ini kesirep ya. Seneng sih. Jadi semua kriteriannya harus cocok sama Vincent dan juga Desta. Enggak juga. Jadi maksud aku kayak misalkan aku deket sama orang. Aku pasti sharing. Aku pasti cerita sama kak Desta, kak Vincent, kak Hesti. Nah biasanya karena mereka kan juga udah. Ya udah lebih tua daripada aku. Udah kayak kakak sendiri. Jadi mereka cari tau. Mereka tau lah cowok-cowok yang serius sama yang enggak. Udah bisa ngebaca gitu loh. Sudah beberapa calon yang ditolak sama dia. Waktu yang pake bootcut masa. Lo bukan bootcut kan. Jadi kayak kok hari gini masih pake bootcut. Iya iya iya. Ya kan fashion aja. Fashion. Nah ini kan. Berarti menurut anda fashion. Menurut kakak anda ternyata tidak masuk. Apa ini jatuh. Dia ikut ketawa kok. Ya gue apa sih gak gue ketawain. Tuh. Tapi emang. Dia ikut ngebahas. Iya juga ya kak. Terus di foto-fotoin lagi. Enggak. Enggak ada. Kakak gue tabok-tabokin. Gue ada di handphone mau. Gue gampang. Ya saya emang gitu sering buka-buka handphone. Ya ada-ada. Posesip berarti anda ya. Posesip. 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 Sampai mentir lagi kak. Mental. Mental. Beda dong. Enzi. Anda ini kan sulit banget dihubungin untuk datang ke lapor pak. Kenapa kamu tidak mau diundang ke sini. Enggak mau. Nah anda kan sahabatnya. Mungkin anda tau alasannya. Tuh gak tau. Gak tau. Jangan begitu. Saya aja kaget ada di sini. Saya juga kaget ada di sini. Saya juga kaget ada di sini. Bahkan saya kaget. Bapak kenapa di sini. Udah awal. Udah awal. Udah awal. Udah awal sih. Udah awal sih. Udah awal sih. Udah awal. Oh. Bener juga. Nah tapi dalam perjalanan cinta. Itu Enzi sebenernya gak dilanjutin enggak. Dalam perjalanan cinta Enzi, ada gak orang yang bener-bener udah Enzi sayang. Yang tiba-tiba gak disetujuin sama kakak-kakak Enzi, terus ada fight dari Enzi? Hmm gak ada sih. Intel satu ini julukannya Elbow Tuna. Bocah tua nakal. Betul. Anda termasuk korbannya? Nah, kata-katanya itu dari kamu? Iya. Kenapa bisa tersimpa kata-katanya? Ya karena dia bocah tua nakal. Contoh kenakalan ya brutal gitu loh. Kayak itu, dia nanti sendiri. Maksudnya brutalnya dalam artis. Eh gak usah kamu yang jelasin, dia. Oke. Balik lagi. Iya. Ini nakal aja gitu, iseng terus suka apa ya. Gimana ya kakak cara jelasin ya aku juga bingung. Tuh. Itu dia. Itu dia. Selamat ibu, mendapatkan 2 juta rupiah. Selamat. Informasi yang paling. Apakah sudah ada yang kira-kira agak sedikit boleh juga nih ya. Ada gak? Di aku sekarang. Iya. Ada? Terbawa, terbawa. Terbawa, terbawa. Terbawa, terbawa. Kalau ini robo satu studio jatuh ini. Gak mohon maaf ini. Ini setnya kan nyambung ke semua. Kalau satu robo, semua robo nih. Siapa? Eh siapa? Ada berarti? Ada, ada. Ada. Apa sih kriteria NG sampai akhirnya NG suka sama laki-laki? Bener-bener bertanggung jawab, pekerja keras juga sesuai sama aku lah gitu. Bertanggung jawab maksud anda? Ya enggak maksudnya dia tanggung jawab sama dirinya dia, sama keluarganya gitu. Cocok aja. Sekarang lagi baru nemu yang cocok nih tapi belum. Lagi menjalani. Oke kita sudah terhubung dengan Rocky Putirain. Kenapa? Kenapa? Iya deket sama Rocky Putirain. Ngapain? Ngapain bola? Ngapain? Ngapain bola? Ngapain? Bukan pemain bola ya? Bukan. Oh ya sorry sorry sorry. Tapi. Pak. Hah? Ya? Eh jadwal saya gimana hari ini? Pak. Jadwal, bentar pak. Barang buktinya besar banget pak. Jadwal bapak aman pak. Jadwalnya semua komandan tuh sama Hasti. Dia kan ada di kantor sebelah. Apa ini pak? Allahu akbar. Kan bisa taruh di bawah nih orang. Kosong. Bukan nih dong. Apa gue marahin komandan dulu. Orang gak bisa kocok banget begitu. Kocok. Kocok begini dong. Ini pak barang bukti pak. Soal NZ pak. Ini kalo berdiri semua aku berdiri juga gak? Gak usah. Gak usah biar kita berempatnya yang berdiri kalian berdua. Diem aja. Maksudnya disini aja udah. Udah gak bisa berdiri lagi. Ngapain ngapain pak? Nah sebentar saya mocek dulu. Pak 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 pak. Wah parah. Parah ah. Nadinya gak ada. Nadi disini. Bapak dua salah loh. Kalo ngecek Nadi disini. Bapak disini. Terus ini lu liat gak ke kuping? Oh bapak taruh gitu. Latesannya kadang-latesan. Kombo. Kombo. Ada yang dua salah lagi. Bukan salah dua. Kenapa ini jadi barang bukti ya sih? Nih. Ini katanya NZ itu cita-citanya pengen jadi dokter. Oh iya. Pengen banget jadi dokter. Tapi gak kesampean. Sekarang kuliahnya gak? Bukan kuliah ke dokteran. Gak bisnis sekarang ambilnya. Padahal daftarnya tuh bener-bener udah pengen jadi dokter. Ahli gizi, kolok, kesehatan masyarakat. Semua dicoba yang berusaha sama kesehatan. Tapi ternyata emang rezekinya bukan pintar. Berarti dia kayak bintang kecil juga. Kok gitu? Bintang kecil di langit yang bimbel. Wah. Bimbel aja. Biru gak jadi bimbel. Bimbel membimbingan. Cuma. Ya ampun. Cekrek lu. Lu apa-apa cekrek lu? Gini ya Zip. Ini setelah saya ngompol-ngompol sama kamu. Jadi gini. Kebetulan ini lapor Pak lagi butuh seorang marketing. Jadi mau gak? Marketing. Oh iya. Marketing. Kalau marketing, masuk bisa kali nih. Mau gak anda kalau misalnya saya tawarkan seorang marketing di Apor Pak? Serius Pak? Serius. Beneran gak sih Pak? Tapi harus meninggalkan kantor yang lama. Betul sekali. Anda siap? Anda siap? Tiga orang sudah kami tarik sih. Kenapa semuanya pindah? Gak gitu juga sistemnya bro. Ada progresnya. Dewa panik. Dewa panik. Ayo pindah aja. Orang gue tarik-tarik aja. Kita butuh orang marketing disini. Nanti bisa dipertimbangkan. Iya boleh saya pertimbangkan ya. Sejak kapan kepolisian ada marketing ya? Humas. 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 Saya juga kan humas disini Pak. Tapi dia jadi asisten. Sekarang jadi sekretarisnya komandan. Nanti kebutuhan dikirim aja ke saya kurikulum fikulnya. Pintai. Oh iya. Pintai. Perfikul lain. Itu kaca pelu. 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 Tapi tiga ini udah fleksibel. Udah bisa dateng. Jelas. Satu lagi ini kenapa susah sekali. Iya. Bisa banget. Tengang. 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 Kalian tuh gak sadar. Sebenernya Vincent ada disini. Dia lagi merhatiin acara ini. Oh my god. Lagi nonton depan. Lupa. Mereka mau gitu. Eeeeee. Ooooooh. Ada Baa Imbwong. Asyik itu. Ea. Ea. Eaa. Ubo sama Lela. Ubo sama Lela. Ubo sama Lela. Ibo sama Lela. Gue tahu. Kapa Desan makan geprek lepet 10. Lapor lapor. Lapor apa? Tabrakan. Capek banget ngomong lama-lama. Jadi dia lapor habis tabrakan. Oh ya udah sebentar ya, kalau kamu mau laporan tenang. Aku akan kasih kamu sosok yang bisa kasih kamu solusi. Anak kinggung. Kalau ngatain orang bisa. Nih aku panggilin dia nih yang akan kasih kamu solusi. Saudara-saudaraku yang berjibat dengan problematika kehidupan. Sulitnya mencari solusi untuk mendapatkan mobil bekas berkualitas. Masa itu sudah kita harus relakan. Tenang ada karsem. Revolusi jual beli mobil bekas berkualitas. Ya ayo. Bahwa, bahwa, bahwa. Hawatir. Dia masih khawatir kalau mau beli mobil bekas. Tuh ngerti. Rasa khawatir untuk membeli mobil bekas, seringkali memang membuat kita menjadi was-was. Tapi tidak usah khawatir kalau mau beli mobil bekas, Karsom menawarkan ketenangan pikiran. Buat kamu yang mau jual beli mobil bekas online berkualitas, ada Karsom. Gimana? Tertarik. Tadi ada, itu apa maksudnya ya? Yang penting tertarik. Langsung aja ngomong tertarik. Tenang, semua mobil Karsom certified sudah melalui inspeksi profesional. Harga pasti tanpa biaya tersembunyi. Ada juga garansi 1 tahun dan jaminan 5 hari uang kembali. Karsom sudah menyediakan beragam varian dari berbagai model mobil. Keren tuh, gimana tertariknya? Oh, website. Ya, dia langsung cek websitenya karsom.id. Betul kan. Nah, ditambah lagi, semua mobil di Karsom seperti baru karena sudah direkondisi. Jual beli mobil bekas di Karsom.id. Tenang, ada Karsom. Jadi, tunggu apa lagi? Wow. Oh, salah. Salah. Langsung dibawa. Masih bodoh, masih bodoh. Oh, ha, 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 ha. Wih, langsung beli mobil bekas di Karsom. Oh! Oh, mau? Oh, mau? Hah? Kira-kira kapan sampenya kalau pesen di Karsom? Oh, sudah di depan. Kutahu, kutahu. Oke, ayo. Supaya! Cira! Eh, eh, eh. Gak bisa masuk dulu. Eh, eh, eh. Kenapa ini, kenapa ini? Oh, lebay lu ya. Biar netizen marah sama gue lu ya. Apaan sih, ayo? Pak, ini dia, Pak. Dia mau merobos masuk nih, Pak. SPG Sinan. Heheheheh. Laguk. Tadi, saya didorong-dorong udah saya bilang gak boleh masuk sembarangan. Bentar, ini kita gak ada yang ulang tahun. Kamu mau main organ tunggal? Ini saya mau ketemu sama Pak Surya lagi. Wah, Surya gak? Lagi gak tugas. Pertanyaan saya mana? Lagi gak tau. Bentar. Ya, kita kependekan nih. Odehnya emang begitu. Odehnya emang begitu. Odehnya begitu. Odehnya begitu. Bahannya habis, bahannya habis. Kalo gak dapat musulnya, V. Tepat Andika aja lah ya. Enggak tau, terserah lu. Kan semalam kita udah video call sampe pagi. Kok kamu masih nyusul kesini? Ceritanya apa sih? Dia pernah dateng dulu kesini. Dia mantan saya, mantannya Andika. Pas gak nonton. Des. Guys. Vincent agak gemukan ya? Bukan Vincent. Jauh banget sih. Gondrongnya sih. Ngapain nyamuk kesini lagi? Ngapain kesini? Aku mau ketemu Pak Surya, tapi kalo gak ada Pak Surya ketemuan mantan aku aja lah. Sorry, maaf. Ini kepanjangan nih. Emang begitu modelnya? Emang begini modelnya? Tuh, lihat tuh. Emang begitu? Tuh, panjangan. Eh. Urusin keamanan masyarakat. Berikan perlindungan yang baik. Segala baju lu urusin. Jadisnya pendek begitu di panjang. Emang kayaknya begitu, style begitu. Penjahitnya gak bener nih. Masa begitu. Desa lu kasih tau dong. Model-model fashion. Paham kan lu? Coba. Kesona ngeliat. Boleh juga nih. Hei. Sona. Sona lu kalo ngeliat kemarin. Sona. Maaf, maaf. Oh no. Kalo kesana bawanya pengen nge-reject kesini. Dahlah, saya gak usah komen lah. Kamu kesini mau ngambil apa? Saya mau nunjukin sesuatu ke Pak Andika. Apa itu? Ada surprise. Mau ngapain disini? Saya mau nge-DJ. Oh DJ? Bukan disini, tempat ini kan kantor polisi. Masa nge-DJ disini? Buat Pak Andika. Buat Andika mantan gue tersayang. Dik ini mantan lu? Iya. Semua lu sikat kayaknya Dik. Hahaha. Tapi begini. Wih. Wih. Beneran. Beneran lu. Emang kamu bisa? Suaranya kayak ada tenggorokan kayak ada udara hampa gitu ya. Hahaha. Kayak ada rongga. Untuk Pak Andika. Idi. Emang dia mau bocahnya nyerahan. Hahaha. Nyerahan. Ah. Ngirain apa? Cekrek. Cekreknya bukan dari lu. Cekreknya dari sana. Oh no. Masa cekreknya Manu? Oh biar lu. Oh main baru udah ngatuh. Makanya nih. Eh. Kok kamu pegang-pegang aja? Ya kan aku sebenernya kesini kan mau ketemu Pak Andika. Iya kan aku udah hilang. Siap pegang-pegang. Iya. Kamu mau ngambil STNK kamu kan? Pandika mohon maaf. Sorry. Yaketnya pendekan. Udah. 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 Ayo awal. Saya temenin. Udah. Udah kamu urus. Ayo tolong dibantu. Ke ruangan BPKB STNK. Eh. Mau diperpanjang. Hahaha. Ngurus STNK kan. Eh ngurus STNK ga disini. Gimana? IKUA. Udah kok ga kawa. STNK kan singkatannya surat tanda nikahin kamu. Wow. Yang gini. Waduh. Waduh. Andika mancing-mancing. Ntar minta putus lagi. Heee. Eh bawa ayo. Bawa-bawa. Gini lu bawa. Oh ga berat. Ini bawa. Bawa. Yang bawa. Masa gua yang bawa. Gak bawa sana. Ini jadi bayar berapa ini? Apanya? Ininya. Engga ga dibayar. Gak dibayar. Gitu siapa dibayar? Ga berat, ini kesempat. Memang ngelih kemana lu? Tempat sampal lagi. Eh, eh. Aku kerja dulu. Oh iya. Oh nggak ngelih. Lu jatuh cinta. Hahahaha. Kalo gua perhatikan selera lu ngacak ya Dika. Gak lah Dika, ga usah ngacak-ngacak aku pulang bareng apa ya? Hei kamu masih disini? Jaket kependekan. Model. Besok kalau mau kemari bilang biar saya pesenin. Padesa mau masuk lagi Padesa. Udah penuh. Tunggu ya kamu gilirannya ya. Aul tadi mama nelpon. Kamu disuruh pulang. Katanya suruh pindahin sumur dirumah. Wah sumurnya portabila. Gak masalahnya kalau sumur dipindahin. Batanya pindah. Lobangnya tetep. Kalem kalau ada sadako. Panggil nih. Aul pulang. Siapa saya? Jangan saya asing kamu nganterin dia pulang. Pulang ya kamu udah malem. Nanti kamu dicariin security. Eh gausah disuruh-suruh bakar menyan. Ilang nih orang. Udah. Udah saya pulang aja ya. Takutnya ganggu nih pada lawak. Masih lawak ya. Eh besok kalau mau kesini dandan ya. Kenapa gitu? Ini boneka squid game. Iya. Cocok nih tinggal ngerti baju. Nih ada yang mau disampiin gak? Ada yang mau disampiin gak Kak Andika? Ntar balik lagi-balik lagi. Ntar terindah ya kan? Nih. Among-among. Kasih kali ke Pak Andika. Nih buat kamu deh. Biar kamu inget lagi sama aku. Tuh. Kamu inget gak nih kenangan kita nih? Ingat gak? Pas dimana itu? Wah itu foto di atas keset welcome pak. Bukan. Bukan dong. Ini muka kamu merah banget waktu itu abis kebanyakan makan udang ya. Alergi. 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 Cintaku bikin mentok. Aduh. Ya Allah. Aduh. Pandika. Dia yang ngomong goyang mules ya? Iya. Aul. Aul. Ini waktunya kamu katanya mau sauna. Oh iya bener. Yaudah siapin tuh air rebusan daun singkong. Eh. Kamu datang kesini capek-capek bawa foto. Kamu berharap bisa balik lagi sama Andika. Iya. Kamu kalau mau balikan bisa. Tapi jadi janda dulu yuk. Ya tiul. Saya mau bicara sama kalian. Ingat ya. Kita jangan sampai memberikan informasi terlalu banyak kepada influencer. Berbahaya. Mereka followernya banyak. Nanti kita bisa memalukan nama kita. Maksudnya kenapa komandan? Komandan. Hah? Ya kan kita mau bantu mereka komandan. Iya. Tapi ada hal-hal penting yang tidak harus selalu dibuka disana. Eh. Udah. Saya gak mau ikut campur kalau gini ya. Ya. Udah. Mau kemana? Gak mau ada urusan tadi. Nyemuin si Aul. Jadi gimana soal NZ tadi? Ya saya kerjanya juga agak bingung. Soalnya intel yang satu lagi ikut campur ke urusan kita. Jadi saya bingung. Ya kamu harusnya kalau dia seperti itu. Kamu juga harus menunjukkan dedikasi kamu dong. Mana juga harusnya belain Pandika dong. Iya dong Pak. Sebagai intel disini. Malah lebih berat sebelih disono. Sebelah. Sebelah. Lebih berat saya berusaha seadil-adil. Nah. Udah. Kesalahannya serik. Selamat malam kita berjumpa lagi di Lapor Show. Show. Apa yang anda lihat di layar kaca. Tidak begitu sama. Dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah di Lapor Show. Karena kita ada di Lapor Show. Semua serba spontan. Lu berdua deh. Ya kayaknya malu ya. Lu anak baru Pak. Saya kasih bingung. Saya takut. Pak Pak. Jaget saya kependekan. Itu udah kesalahan. Itu udah kesalahan. Gimana kasus saya? Bisa di atasin gak? Itu masalah pencamanan. Ya kasihan. Kemudian. Kalian berdua. Kalian harus tau siapa orangnya. Kalian berdua sebagai intel. Lu gak usah ikut ini Pak. Kalau ini cewek ini nih. Kan sekretari. Nes Uringis nama. Ya bagaimana ini? Ini intel tidak berpengalaman. Saya sudah berhasil menangkap Pak. Saya sudah berhasil mengungkap kasus. Mana buktinya? Ada dong. Masa gak tau sih. Kan saya perlu tau buktinya. Mana buktinya? Gua berhasil apa sih? Kan kasusnya itu kan saya mau tau. Siapa oknum-oknum. Yang menceritakan hal yang tidak benar. Kan itu mencebarkan nama pencaman. Nah itu. Kamu gak tau kan? Saya tau dia pernah pelecehan seksual juga. Fotonya di edit-edit ya kan? Saya udah menelusuri sampe si itu. Kamandan. 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 Ini baru bagus banget intelnya. Ini keren banget intelnya. Kusir dia dari kampung ini. Tidak. Tidak. Panas. 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 Bukan sinetron aja kok. Panasan. Jadi sekarang saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Emang intel apa sih? Tadi apa ya? Internasional. Internasional. Nation. Territory. Environment. And lifestyle. 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 Ya katanya yang penting bagus pengucapan ya. Gak lama ikut aja. Andika. Ya. Karena memang dari awal kasus ini sudah ditangani oleh dia. Jadi saya. Silahkan Sudara Desta untuk melanjutkan. Papa boleh tanya. Intern paling keren di dunia siapa? Siapa? Amu. Sayang dong. Sayang. Sayang. Malah kesono dimana. Sendiri. Iya iya. Lain sih. Jadi paling nanti kita lanjutkan kepada Sudara Desta. Ikut. Iya. Dia gak bersalah. Pasti takut banget pak. Gapapa tenang aja. Saya udah kasih obat penginap. Hari ini. Hari ini้ yang datang harus beri. Di deixa. Gapapa tenang. Gapapa tenang. Lain. Tengah. Gapapa tenang. Terima kasih.